Hai inilah pemandangannya orang Indonesia dengan orang Malaysia apa boleh duduk sama-sama tolong menolong walaupun dalam hal kerja pakai topi lah ni pangkahar sukanya Hindustan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Gajak Mujib terima kasih sudah ngeklik video ini jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya gimana kabar teman-teman semua semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka bencana dan malah serta berbagai macam penyakit serta bahagia di dunia dan akhirah amin amin ya rabbal alamin oke guys disini ada salah satu request daripada kawan-kawan sekalian yaitu aktivitas bersama orang Malaysia dan Indonesia sangat rapat dari channel Saktika Ardani lagi oke langsung saja saya sudah penasaran bagaimana suasana disana dan aktivitas orang Indonesia dan Malaysia ini bagaimana jadi langsung saja kita play videonya let's go oke Saktika Ardani jangan lupa untuk like share dan subscribe guys channel beliau ini ya support terus channelnya supaya lebih semangat lagi untuk share kebaikan-kebaikan halo assalamualaikum walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi semoga kita dalam keadaan sehat amin selalu dilindungi oleh Allah SWT amin amin dan dijauhkan dari segala marah bahaya amin amin kali ini saya nak tunjukkan aktiviti kami orang Malaysia dan Indonesia disini ya kalian bisa lihat kami disini boleh duduk berdampingan saling bekerjasama masya Allah memiliki ya walaupun dalam urusan kerja ataupun dalam urusan berjiran atau bertetangga ya wah cantiknya bunga masya Allah mana ada bunga daun tuh oh ini bunga ya daun sangat cantik ya tanaman hias macam-macam jenisnya kan Allah dia daun tapi macam bunga ya betul lah dia punya ok apa daunnya macam bunga cantiknya cantik ok inilah suasana di depan masya Allah rumah saya ya kampung paritsin ini rumah tetangga saya bunganya sudah menjadikan ya oh ini rumahnya bunganya segar-segar ini rumahnya beliau atau rumahnya tetangganya hatiku ini adalah daun kemangi apa kemangi betul kemangi eh bukan ya daun apa ya apa tu min eh tak tak faham untuk kulam biasa buat lalapan kan oh yaa oh ini makcik nih cuwung apa wah gambarnya api tenang ni eh guys dekat sini lagi hits ya dekat Malaysia mungkin macam tu juga tanaman-tanaman hias tu kalau kawan-kawan apa nama tu nak order pun ada kawan-kawan saya ramai kat sini yang jual macam ni ambilkan dek masih pakai baju tidur tangan dua tangan dua dua tangan ya sengkuat orang kalau namanya sakti kan betul namanya ada sakti oke suasananya enak banget ke sini guys Masya Allah ni lepas asfal ke macam mana ni kancil eh eh senang lah suasana dia memang sedap tau dulu-dulu kalau dekat kampung kan apa nak nampak kalau ada kereta lalu kampung semua orang tengok betul betul lah saya pun biasa dekat pinggir jalan tu tengok eh kereta lalu tengok lagi oh ada track lah ada bus lah ada apa eh tengok je tu lah saya kan budak-budak kampung kan weh makcik ni memang pandai bercocok tanah eh dia gunting pun kan ni cantik ni cantik guys ni bunga dia emang tanaman ni emang cantik eh bukan bunga lah tanaman hias tu ok ni juga cantik betul lah macam-macam ada kat sini tanaman lidah mertua guys oh ni sirih eh ok ni macam kaktus tapi kecil tu ni akak nak buat lagi ke nak tanam ok ni media kat sana dekat sana media murah ke mahal guys ini yang hari tu tu ni udah nak tolong tu pun ya ya masya Allah ni sakti eh yang buat yang pegang kamera ni goyang-goyang ok ok betul guys kat sini kita tengok eh jadi kalau dekat sosial media tu mereka ramailah pasal menjelek-jelekkan kan tapi kenyataan ketika orang Indonesia tinggal dekat Malaysia maka semua akan ramah guys semua macam jiran kita tu macam saudara macam tu kita tengok daripada video ni memang nampak lah kerjasama kan masya Allah memang kena macam tu lah biasa orang-orang yang bercakap tak baik tu biasanya memang dia tak tahu tau kan kalau dah hidup kalau dah berdampingan hidup macam tu macam saya dah kenal banyak orang Malaysia saya kira ok-ok saja kan kita berkawan tu macam saudara tau ada akak saya juga dekat Malaysia abang saya dekat Malaysia tu semua baik sangat macam tu lah samalah kalau kita jumpa dengan saudara-saudara kita dekat kampung semua baik kan Masya Allah ok memang menyenangkan guys suasana macam ni dan memang pagi ke sore ke petang lah kita macam pakcik macam makcik ni kita buat apa nama ya tanaman-tanaman hias lah macam tu berkebun memang senang senantiasa membantu ya itulah sebenarnya kalau kita berjiran tak macam dekat bandar kalau dekat bandar tu sendiri-sendiri pun tak kenal pun siapa dia kanan-kiri kita tak kenal lah kenal mungkin tapi tak pernah jumpa jumpa eh dia dekat kampung ni Masya Allah memang betul dekat kampung ni hidup tu macam senang je dia guna dia guna bahasa Jawa tau gopla gopla kaplek kena kaplek eh wes kapo eh kapo eh yuk gula guyu cangkem kasar banget sih kalau di Solo ngomong kayak gitu cangkem muwe SS ok Masya Allah akak kunting pakai sapit tak Kak yang tadi itu ayo malas aku aku pindahkan ke sini orang kak nak pindahkan ke sini yang mana yang mana ini semua pindahkan Oke tadi lah kubinnya sapi belikan ke dalam gambar sudah belum nanti ambil lah sudah panas Kak hangat tapi pukul-pukul 10 Oh pagi ya tapi bunganya dah menjadi ya iyalah ini ada kat sini ni kampung saya pun ada bunga yang macam ni guys dia memang ada masa dia macam jam 9 sampai jam 10 dia boleh merekah macam tu tapi kalau lepas daripada jam 9 10 dia akan layu lagi macam tu esok dia akan datang lagi kan sama dengan jam yang sama dia akan mekah macam tu senang lah makcik-makcik ni memang kalau rawat tanaman tu senang buat aktivitas lah macam tu kalau memang tak kerja kan dekat kubur yang sana juga ni kan buat refreshing kita kan buat refreshing untuk apa nama ya merehatkan lah mata kita yang penat bunga kertas ataupun bunga bug and fill bukan bug and fill apa sih ok ni dekat depan dia kerja macam apa ya macam bangunan ok masya Allah dia tengah buat nih lah rumah Bang Tukahar biar ini kalau hujan banjir tak apa entah naik air ok masya Allah suasananya oh ada ramai juga yang kerja ada dua tiga ada dua orang ya ok sahabat semua jadi seperti itulah interaksi kami ya orang Malaysia dan orang Indonesia di sini begitu juga apa keadaan kampung di sini ya di Malaysia ini adalah gambaran dimana kami orang Indonesia ya Malaysia Malaysia betul-betul boleh saling duduk bersama ya saling bantu-membantu Alhamdulillah orang Malaysia juga masih mempercayakan untuk dalam bidang pembangunan ya pada orang Indonesia betul-betul hubungan kita Malaysia Indonesia akan semakin baik ya Amin dan ini adalah sebuah video yang menggambarkan dimana kedekatan kami ya di sini semoga dengan video ini bisa memperlihatkan betapa dekatnya Indonesia dengan Malaysia oke oke terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mensupport channel Sakti Kardani ya semoga channel ini akan lebih bermanfaat ke depannya Amin kita akan bertemu lagi di video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys disitulah video daripada orang Indonesia yang tinggal dekat sana dekat Malaysia dan berjiran dengan orang Malaysia dan kita tengok bahawasannya mereka ni masya Allah ya erat guys erat 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 macam sanak saudara macam saudara mara macam tu guys memang betul lah kita ni dekat Indonesia dekat Malaysia semua samalah kat sana pun ada Jawa kan Jawa ada Ngapak lah ada Pati lah semua ramai kat sana dan memang kalau saya tanyakan kepada kawan-kawan dari Malaysia ramai yang jawab bahasanya saya ni asal atuk saya dari Jawa haa macam tu dia cakap dan memang betul lah daripada Indonesia dia memang pindah dekat Malaysia dia pergi Malaysia duduk kat Malaysia lepas tu bertahun-tahun lama macam tu dan mereka dah nyaman tinggal dekat Malaysia dan menjadi keluarga negara Malaysia macam tu guys haa dan kita kena sadar dan faham bahasanya jangan percaya setiap apa yang dikatakan di sosial media lah terutama dekat Facebook lah dekat mana-mana yang memang membuat provokasi macam tu karena yang sebenarnya terjadi tu macam ni lah haa macam di video ni semua baik ya kan berjiran baik kerjasama antara orang Indonesia dan Malaysia apabila orang Malaysia ni apa nama memerlukan bantuan untuk memperbaiki ada rumah yang rusak macam tu orang Indonesia boleh buat macam tu lah dan memang ya memang tujuan mereka ni ke Malaysia untuk bekerja untuk mencari nafkah eh kan macam tu terima kasih kawan-kawan semua dah tengok video ini yang terpenting adalah kita kena sadar bahawasanya kita saudara dimanapun kita berada kita adalah saudara eh saudara seagama saudara suku bangsa dan lain sebagainya jadi kita kena ingat bahawasanya khairun nas amfa'uhum linnas sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada yang lain apabila kita memberikan manfaat kepada orang lain tanpa menyakiti mereka maka kita termasuk sebaik-baik manusia akan tetapi ketika kita menjadi benalu kepada yang lain maka segeralah kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menyebarkan kebaikan-kebaikan terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh